... Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jawa Barat memutuskan bagi 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat masih belum layak mengikuti pilkada serentak 2024. 4 paslon yang sudah mendaftar pada 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 kemarin yaitu pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan, Ahmad Syaihu dan Ilham Akbar Habibi, Adang Ruhian dan Gitalis Dwi Natarina serta JJ Wiradinata dan Ronald Surapradi belum memenuhi syarat sebagai calon gubernur Jabar dan wakil gubernur di pilkada 2024. KPU Jabar menjelaskan, mereka belum melengkapi semua administrasi seperti penyertaan laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN dan administrasi lainnya. Kadif Penyelenggara Teknis KPUD Jabar, Adi Saputro menegaskan, 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jabar itu akan diberikan waktu selama 3 hari untuk segera melengkapi berkas ke KPU. Ia juga menjelaskan berkas yang belum dipenuhi tersebut diantaranya mengenai ijazah pendidikan yang belum dilegalisir laporan pajak dan LHKPN KPK. Sehingga kami tentukan hari ini seluruh 4 pasangan calon belum menuhi syarat. Jadi walaupun memang ada syarat-syarat-syarat juga sudah menuhi syarat, tapi karena masih ada beberapa masalah sehingga kami tentukan hari ini seluruh 4 pasangan calon belum menuhi syarat. Sementara menurut dia untuk mengenai hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di RS Hasan Sadikin kemarin, 4 paslon dinyatakan layak dan tidak memiliki kendala apapun untuk mengikuti kontestan pilkada 2024. Jangan lupa untuk mengikuti kontestan pilkada 2024. Jangan lupa untuk mengikuti kontestan pilkada 2024. Terima kasih.